Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengapresiasi persiapan para siswa serta pihak pengajar dalam UN kali ini. Anies juga menghimbau agar para siswa mengerjakan soal dengan jujur. Jadi, untuk SMP tahun ini ada 60 ribu sekolah yang melaksanakan ujian nasional, kemudian sekitar 4,2 juta siswa yang hari ini mengikuti ujian nasional. Ada dua model, yang satu adalah model berbasis kertas, yang satu berbasis komputer. Yang berbasis komputer, tahun ini meningkat tahun lalu 41 sekolah, tahun ini menjadi 984 sekolah. Jadi, meningkatnya sampai 2.300%. Nah, kita memang ingin lebih banyak nanti berbasis komputer. Lalu, ujian nasional, seperti juga tahun lalu, kita sudah mulai tidak lagi menjadi syarat kelulusan. Syarat kelulusan ditentukan oleh semua mata pelajaran, bukan hanya mata pelajaran yang diUN-kan. Dengan begitu, lulus atau tidaknya memang lengkap, termasuk pelajaran Pancasila, pelajaran agama. Itulah yang menentukan kelulusan. Dan mulai tahun lalu, kita membuat namanya indeks integritas. Dengan indeks integritas itu, maka pelaksanaan ujian nasional bukan saja dilihat hasil akademiknya, tetapi juga... Terima kasih telah menonton!